Jadi Kevin, siang-siang nih kalau panas, habis motoran. Ya, dan terus? Bawa potongan ikan lele. Oke. Jadi kayak di Sea World gitu nanti dilepasin. Jadi depan mata golinya. Hai, Sahabat Jam Vlog. Kembali lagi sama gue, Anton Yusafutra. Kali ini kita buka, pembukaannya pelan-pelan aja. Takutnya bantengnya ngamuk. Kalau ini banteng ngamuk, apa namanya? Irgasm. 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 Kita mendingan pakai yang itu. Apa tuh? Itu, aman. Wek, wek, wek. Nggak buat kaget. Kita mau lihat selain owner pelihara banteng, pelihara apalagi ya kan? Hai, para hobis-hobis ikan arwana dimanapun kalian berada. Nah, kali ini waktunya dan kesempatan kita para hobis untuk bisa membuktikan bahwa ikan-ikan yang kita progres dan juga ikan-ikan yang kita lihara selama ini, punya potensi dan punya bakat untuk bisa terjun dalam ajang kontes. Jadi, sebentar lagi tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret akan diadakan kontes International Championship yang pertama. Saat ini sudah mulai dibuka pendaftarannya. Walaupun baru dibuka, sudah terdaftar 150 peserta lebih. Jadi, jangan sampai kehabisan slotnya, teman-teman bisa langsung daftarkan ke nomor yang tercantung. Jadi, gue pribadi sangat mengajak teman-teman untuk mendaftar, terutama para hobis, untuk bisa membuktikan bahwa di ajang kontes, di arena kontes, tidak hanya itu-itu aja yang menang, tetapi hobis-hobis juga bisa turun langsung. Jadi, hobis-hobis kali ini tidak ada alasan tidak bisa handling ikan, hobis-hobis tidak ada alasan untuk tidak mumpuni dalam melakukan handling ikan sampai ke arena, karena sudah ditunjuk dan sudah ada handler-handler ikannya dari berbagai daerah, sesuai dengan wilayah teman-teman semua. Jadi, bisa langsung kontak ke handler-handler untuk bisa handling ikan teman-teman sampai ke arena kontes. Ini kesaatnya dan kesempatan bagi para hobis-hobis untuk bisa saling belajar dan juga saling berkompetisi di arena. Oke? Gue tunggu kalian di sana. Nah, kita hari ini bersama siapa, bro? Sama Kevin. Kevin. Ini aku banyak kenal dan banyak tahu lewat Instagram ya, bro. Instagramnya apa, bro? Kevin Fish Gallery. Kevin Fish Gallery. Aku banyak tahu koleksi-koleksinya mantep-mantep. Lumayan, bro. Selain banteng, kuda besi, ya kan? Binatang semua pokoknya di sini lah ya. Banteng, kuda besi. Nah, di sini kita sudah disambut sama akuarium-akuarium juga. Iya. Ini anakan pari, bro. Iya, anakan pari. Tapi bukan anakan sini. Oke. Belinya dua minggu lalu. Oke. Terus kata yang breeding-nya lahirnya baru dua minggu, berarti empat minggu. Oh, empat minggu. Oke. Nah, ini yang masih agak, loh. Agak suka kagetan, kentang. Makanya pun tidak dikasih. Bisa dikasih lampu, ya, bro. Iya, enggak dikasih lampu. Supaya dia lebih gampang ya, kondisi. Lebih nyaman. Ini juga dikasih heater, ya, bro. Kasih, pakai heater. Heater di berapa, bro? Heater di sini, pasangnya sih 32. Tapi realnya kan airnya paling 2829. Oh, 2829. Karena di sini semuanya dingin banget, ya. Iya, brandnya dingin. Asik, ini. Salah satunya, ini lagi trouble atau gimana, bro? Yang satu itu, iya, nanya ke komarsel kemarin. Katanya bisa jadi uratnya atau apa, kecengkelak. Baru tahu loh, baru udah 4 tahun, hampir 5 tahun, kayaknya pria ada pari. Oke. Baru sekali uratnya kecengkelak. Urat kecengkelak. Urat kecengkelak. Di duga, di duga. Di duga, ya. Patut di duga, ya. Soalnya dia makan masih mau. Makan masih mau. Habis itu tidak kurus, tidak enti. Tidak kurus, ya. Cuma sesekali suka nge-croll gitu, ya. Iya, dia ngebuka-buka. Kayak dianya ngga risih sama badannya, mungkin dalamnya ada apa, gitu. Tapi keren sih, kalau Marcel udah pro lah. Pasti dia udah tahu lah, itu gelagat-gelagat ikan gimana. Tapi dia bilang aman, kan? Dia bilang selama nggak lupa cara makan, aman. Ngomongin lupa cara makan, ngulirik gue. Lupa, bro. Kita baru hari ini datang ngonten, disuguhin hobi laki-laki semua. Ini semua hobimu, bro. Iya. Marih, bro. Mau nambah abang ngga? Nambah, buat ikan lah sekarang. Nggak, mau nambah abang angkat ngga? Waduh. Gue mau jadi abang angkat. Kalau dia mau. Soalnya biar bisa naik motor bagus. Oke. Ijin, bro. Di sini ada apa nih, bro? Ini ada PRS Kombi sama Force Kali. Oke. Labelnya Force Kali. Labelnya Force Kali. Nanti yang gedenya kurang lebih hampir mirip sama Vitatus ya, bro. Sama Vitatus, iya. Warga-warga si Caracin gitu ya. Caracin, iya. Nah, ini si Skombi. Skombi ini nggak bisa gede-gede banget ya, bro? Nggak bisa. Kalau pelihara payara. Ya, sukanya geter-geter gitu aja. Nggak ada apa-apa ini. Nggak ada kayak geter-geter gitu ya. Tapi kalau makannya. Oh, jangan ditanya. Iya. Pasti mantap. Ini digantungin makan terus ya, bro? Iya, digantungin makan terus. Keren, keren. Nah, kita lanjut lagi. Nanti sampai ke sana-sana-sana-sana-sana-sana-sana. Habis itu, gue nanti gue bawa ke ujung. Nanti kayaknya motor satu ya. Ini ada apa, bro? Ini emang kosong sih. Oke. Gue disini ada Tegu satu. Tegu? Red? Enggak. Black and white X Red. Oh. Sama Red. Oke, oke, oke. Iya. Kadal kok dikadali. Gigit? Nggak, nggak gigit ya. Tegu tuh yang bisa pakai harness ya dibangnya. Dibawa jalan gitu nggak? Oh, iya bisa. Tegu baik sih. Baik, bro. Nggak nyabet. Mungkin sama beberapa orang kayak lu aja. Ini apa, bro? Nggak, ini kan. Kan disini ada keeper satu. Oke. Ini tanknya khusus dia lah. Oh. Buk-nya khusus dia. Jadi dia beli ikan-ikan campur apa, taruh-taruhnya disini. Oh, taruh disini. Dia punya kesukaan sama ikan lah dia. Iya, suka ikan juga dia. Buck fiber segini, filternya segini. Mantap ini baru. Nah, kita lanjut ke sini, bro. Izin, bro. Oke. Nah, ini aku sih, aku pribadi ya. Baru pertama kali lihat Sturgeon Diamond ya maksudnya. Achefencer Diamond. Diamond. Agak, memang agak menguning ya? Agak menguning gitu. Ya? Iya. Yang kemarin itu Diamond-nya menguning nggak, bro? Sama menguning juga. Oh, memang menguning. Berarti gue kemarin nggak perhatiin. Ya, sorry bro. Cari bahan sih. Baru topik. Iya. Tapi keren, keren, keren. Nah, ini yang gue mau patut pelajari dan mau gue tanya. Ini soalnya kan banyak senjata perang ya. Nah, ini gimana nih, bro? Aturan main dia, bro? Ini ngide-ngide sendiri sih dulu, sebenarnya sama temen ada. Oke. Jadi, dia masuk ke sini. Ini ya? Iya. Dari sini masuk ke? Masuk ke sini. Kalau yang dari atas ke sini dia. Oke. Ke sini dulu. Oke, ke sini. Terus turun ke bawah. Langsung ke sini. Kalau yang dari sini, naik dulu dia. Oh, naik dulu. Naik dulu sama masuk ke sini. Oke. Ini agak ribet sih, sebenarnya bisa dibikin lebih simple. Oke. Cuma dari awal kan, awal bikin aquarium dua tank. Iya, yang itu, yang 2 meter. Tank 2 meter. Iya, itu aquarium gede pertama. Oke. Jadi, masih ngide-ngide kan, bikin-bikin sendiri. Oke. Akhirnya pipanya seribet gitu kan. Oke. Terus. Tapi kok keren ya ribet gitu ya? Kalau bisa simple, kenapa mesti... Eh, kalau bisa ribet, kenapa mesti simple? Iya. Eh, enggak. Yang pentingnya berfungsi. Betul, betul, betul. Cuma kalau bisa lebih simple, lebih bagus pipanya. Tapi keren sih, kayak robot gitu tank kita ya? Cuma minusnya dia mengambil space banyak. Oh, iya sih. Iya. Karena, tapi kalau misalkan kita pakai pompa atau pakai plumbing yang lebih besar, kan flow-nya lebih besar juga ya, bro? Iya, betul. Jadi, kita bisa mainkan pompa yang besar. Flow-nya besar, bisa pakai kapasitas pompa besar, turnover besar, ya pasti akan membantu airnya bisa memaksimalkan cycling dari si air. Nah, dan rata-rata ini semua mengaplikasikan sistem seperti ini. Sama, sama. Ini sistem ini, ngide sendiri atau memang sudah ada literasinya sebelumnya? Sebenarnya ngide sendiri. Oke. Kalau penaruhan lubangnya, ngide sendiri. Oke. Cuma kalau, ya kayak biar ini kan, biar kalau mati lampu, kebawahnya enggak banjir. Cuma kan sering lihat di Youtube, sering lihat di mana. Oh. Cuma caranya yang ngakal sendiri. Oke. Tapi keren sih. Menurut bro yang sudah mengaplikasikan sistem seperti ini, dan nanti mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu, ada yang baru lihat juga. Tapi seberapa efektif dalam sistem filtrasi, bro? Ini efektif sih kalau buat kotoran. Baik dasar maupun atas? Baik dasar maupun atas. Oh enggak, kalau atas kurang. Oke. Kurangnya kan? Dia kan enggak kesel dong atasnya. Oh. Tujuannya sebenarnya awalnya schema. Oh, oke. Buat ngedot kotoran permukaan kan. Siap. Cuma nyatanya mungkin ketinggian. Ketinggian. Tapi kotoran ikannya juga benar-benar sedikit sih di bawah sini. Ada, iya. Ini terakhir WC 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oke. Wah, keren sih. Mantap, mantap, mantap. Mening loh. Lumayan lah. Dengan sistem seperti ini. Mantap. Nah, izin ini ruang-ruang apa ini? Ini kayak suka. Ruang-mongkrong lah. Bukan ruangan karaoke. Suka dipakai tidur, ada guling loh. Oh iya. Suka ketidurannya. Iya, ketiduran. Enak sih suasananya buat tidur ya. Iya. Di sini tanknya ukuran berapa bro? Ini 170 x 70 x 60. 170 x 60 x 70. Iya. Di sini benar-benar buat pari semua bro? Ini buat pari. Alasannya? Karena emang senengnya sama pari sih. Memang keterparikannya? Iya. Belihara pari. Belihara pari. Memang pari itu candu sebenarnya sih. Candu. Ada albino-albino di sini ya? Iya. Ini ada label-label tertentu nggak sih di sini? Ada apa aja sih bro? Ini pal albino sama beda lah. Beda bagus lah. Karena sekarang ngeri ya omongin labelnya. Ngeri label. Ini pal albino nih temen-temen. Tapi pal albino itu patternnya beda ya? Patternnya beda ya. Ada label tertentu sendiri juga atau sama aja? Nggak, sama aja. Keren, keren, keren. Nah, kita masuk ke sini. Oh iya, gue mau bertanya sedikit. Apa? Ini nggak dimaksimalkan bro? Bisa sebenarnya. Ini kalau 10 masih bisa. Masih ngejar? Masih kuat ya. Oke. Cuman emang ada. Misalkan kalau habis makan. Siap. Kan kotor tuh. Oke. Bisa di kesepuluhin dulu maksimalin. Oke. Biar bersihkan. Oke. Cuman kalau lagi nyantai. Biasanya pakenya 8 aja sih. Biar ikannya nggak terlalu capek juga. Oh nggak terlalu capek. Iya, soalnya kencang kan harusnya. Oke. Jadi sini juga masih tetap ada ikan dasarannya pari ya bro? Iya, pari. Ini giant bab ya bro? Itu ya, giant bab. Ini ada apa aja di sini bro? Giant bab. Oke. Oxidoras. Oxidoras. Granulosus. Granulosus. Granulosus itu bisa bulat banget ya bro? Iya bisa. Ini makan pelet ya bro? Makan pelet ya. Tukang bersih-bersih, tukang sapu pelet ya? Kayak vakum. Kayak vakum cleaner. Nah ini ada pari apa nih bro? Pari BD lah itu. BD juga ya? BD bagus lah. BD bagus lah. BD bagus ya, BD bagus lah. Ngeri, kalau nyebut SWC ngeri. Oke ya? Iya. Ya sudah lah, yang penting kita suka ya bro ya? Iya, yang penting kita suka. Yang penting agak cocok juga ya? Agak cocok ya. Oke, deal ya? Jangan loh. Jangan. Ini paling kesayangan nih. Oh iya. Oke. Nah di sini tanknya tadi berapa meter bro ini? Ini 2 meter. 2 meter. Dengan tinggi? Ini tinggi sama 70. 70? 70 x 70 ini. Ini kenapa bisa? Kotor. Ini rumut coklat ya? Iya, soalnya ini lampunya 24 jam. Oh 24 jam. Ini 24 jam. Supaya mencegah parti kayang. Iya, soalnya lampunya kalau mati ribut semuanya. Oh ribut semua? Ribut. Waduh. Nah di sini ada apa aja bro? Di sini ada piraiba. Piraiba. Filamentosum. Filamentosum. Terus ada dorado. Dorado. Bambusa sama retail payara. Retail payara. Abuh. Payaranya nangkep di sini. Keren. Nah kalau ini pemberian pakannya pakai apa nih bro? Ini lele potong semua. Semua udah lele potong. Iya, yang di sini lele potong semua. Oke, oke, oke. Untuk proses mengadaptasi dia ke makan beku gitu, ada kesulitan gak sih bro? Awalnya kan payara dulu punya payara. Ngelatih payara agak susah. Jadi ini dorado sama Bambusa sebenarnya gak suka tapi gak pengen sengaja beli juga sih. Oke. Beli memang buat mancing. Iya, mancing payara. Oke, jadi udah kepancing loh makanya? Udah, bener. Bener bisa kepancing. Pas beli, pas ada dorado sama Bambusa dia lebih kepancing. Jadi udah langsung bisa makan beku dia. Oh, tapi dia mesti yang bergerak ya loh? Iya. Masih mesti pelan-pelan singki, baru dihantam ya? Kalau udah jatuh di bawah, gak akan diambil sama dia. Keren, keren, keren. Ini senangnya tiap kali kita bisa datang ke tempat orang. Tempat orang ya, tempat siapa lagi. Bisa ngeliat koleksi-koleksi mahal tanpa perlu harus beli. Jadi kita lanjut nih ke kolam. Ini kolam berapa besar, bro? Panjangnya 350. Oke. Kali 300. Tingginya 130. Ini flownya semua, arahnya kesini semua ya? Supaya apa, bro? Supaya ini kan sengaja pasang button drain-nya di ujung semua. Oke. Di belah kanan. Jadi dia ada dari arus atas. Siap. Mentok kesini, putar ke bawah. Lanjut lagi ke bawah, jadi finish-nya disana nanti. Oh, jadi kayak berputar ya? Keren, keren, keren. Nah disini makin banyak pari-nya, bro. Di size-size berapa, bro? Kalau yang disini-sini, bro? Ini rata-rata 25. 25? 25, iya. Tapi masih ada yang 23, 22. Oh. Ini pol-pol albinonya juga kontras-kontras ya? Iya. Nah selain pari-nya ada disini, ini yang gede apa, bro? Kelewetnya? Itu Haji Penser. Haji Penser yang gede itu? Ukuran berapa, bro? Tenus ukuran kemarin terakhir hampir 70 kayaknya. Pernah lihat yang lebih gede daripada itu, bro? Pernah. Di Bandung? Di Bandung. Gede-gede ya. Cuacanya enak ya? Cuacanya mendukung si kol buat ikan dingin di Bandung. Nyamperin golinya. Oh iya. Udah gede ya, golinya berapa, bro? Masih 40 lah ya. 40. Itu Armatus ya? Itu Armatus ya. Aman ya berduanya? Aman. Ada berempat ini. Armatus, golinya 2, V status 1. Oh, V status 1. Tapi sekali gede masuk sini? Sekali gede masuk sini. Oke, itu satu ada Tigrinus. Itu barinya rapi banget deh. Tau-tau kalau teman-teman lihat. Ini kerja kameramen mau saya nyelupin, mengorbankan tangan. Dari tadi dia sudah nyelupin. Gue mau lihat disantok nggak? Disantok nggak? Tapi ikannya jauh. Udah tahu nggak mau. Tapi ini golinya bisa hand feeding lho. Oh iya? Iya, itu seru sih. Jadi Kevin, yang-siannya kalau panas, habis motoran, Lihat air segar kan pengen nyemplung kan? Oh iya, nggak terus? Iya, nyemplung. Nyemplung? Nyemplung. Oke. Menang dalam. Jadi kayaknya ambil bawah potongan ikan lele. Oke. Jadi kayak di Sea World gitu nanti dilepasin. Diapungin. Goli-nya. Iya, jadi depan mata golinya. Untung nih malam, kalau nggak mau nyebur. Iya. Nggak lah, gue nggak pernah mau nyebur kolam ikan. Oke, nah ini Ghibisep. Ghibisep. Si paling rajin. Ghibisep. Ghibisep paling rajin. Ini bakal kelihatan jelas banget. Bisa jadi monster nih bro. Iya bisa lebih gede lagi seharusnya. Iya. Dia cepatnya itu dari 15 sampai 40 lah. Itu cepat banget tuh. Itu benar-benar kelihatan. Ceknya gini ini kelihatan. Udah mulai ke atasnya lagi, udah agak lambat dia. Ini disini potongan ikan atau pelet? Disini udang. Oh dia udang? Udang aku sama lele potong semua. Oh lele potong. Jadi katanya kalau Acip udah mau makan pelet cepat juga gedenya gitu-gedah. Cepat. Yang disana kan full pelet. Oh yang disana full pelet. Full pelet. Oke. Banyak banget nih ada albino. Iya ada silver albino. Ada silver albino. Ini suka atraksi dia nih. Tapi selama ini sejauh ini belum ada yang sampai lompat-lompat keluar bro. Belum. Kalau dengan arus seperti itu aku rasa udah males keluar sih dia. Iya udah sibuk berenang sendiri sih harusnya. Iya. Nah ini koi untuk apa bro? Koi itu ikan pertama disini dia buat tes air. Tes air? Iya. Kalau yang kayak aquarium itu berapa lama sekali ganti air? Aquarium 3 hari. 3 hari sekali. Kalau ini? Ini seminggu sekali. Ini seminggu sekali. Berapa banyak bro penggantiannya ini? Gantinya 20% lebih sih. Bisa hampir setengah lah. Bisa bilang hampir setengah. Nah bro ijin. Dengan suhu yang seperti ini di kolam. Kalau di tank kan kita bisa mainin suhu dan masih bisa gampang atur suhu. Tapi kalau di kolam begini gimana bro? Sebenarnya di kolam stabil sih. Ini 24-25. Mau siang? Siang juga paling 25 paling panas. Paling tengah-tengahnya 26. Oke. Gak mungkin lebih dari 26. Tapi untuk si ikan-ikannya gimana bro? Selama ini? Si ikannya aman sih. Pada saat aklimasinya gimana? Lama gak? Kalau misalkan kita beli dari Jakarta atau gimana? Gak. Biasanya kalau yang disini abis dari aquarium semua. Oh yang disini? Jadi gak pernah beli ikan masukin kolam langsung gak pernah. Oke berarti aklimasinya panjang disitu. Jadi di aquarium dulu. Selalu di heater gak sih begitu pertama kali datang? Enggak. Sebenarnya aquarium sana juga sama. Soalnya 25-26. Bisa karena terbiasa. Mungkin dia udah terbiasa disini. Terbiasa dingin ya. Iya. Nah jadi gitu teman-teman. Kita jalan ke tempatnya Kevin Fish Gallery ya. Iya. Oke. Ini keren banget. Nanti unjungan selanjutnya. Semoga kelihatannya ini makin besar ya bro. Iya. Tapi pemberian makannya sehari sekali? Sehari sekali ini. Kalau aquarium sehari dua kali. Bisa dua kali. Oh sehari dua kali. Bisa dua kali bisa tiga kali. Kalau kolam cuma sekali. Kenapa beda antara aquarium menurut kolam? Sebenarnya ini mau dua kali juga bisa sih. Cuman ini kan banyak makannya. Iya. Jadi sekalian aja sekali gitu. Langsung tebar banyak. Iya. Kalau itu dikit-dikit dari makan. Dikit ya. Nanti baru sehari makan lagi. Oke sih keren-keren. Nah ini satu cuci mata baru lah ya. Kita main-main ke tempat hobis-hobis. Setiap hobis kan punya cara pemeliharaan dan juga selera yang beda-beda. Ada yang suka Dracula. Ada yang suka yang pari banget. Nah ini kan mencarminkan si hobis ya. Iya. Lebih suka kemana. Oke oke. Jadi sekali lagi makasih banyak bro. Iya. Waktunya bro. Udah mau dikunjungi dan mau dikasih lihat ikan-ikannya. Jadi kayak gitu teman-teman konten kita kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya seputaran peliharaannya bro Kevin lebih detail. Bisa kunjungi ke Instagramnya dimana bro? Ada Kevin Fish Gallery. Kevin Fish Gallery teman-teman. Oke. Jadi gitu konten kita kali ini. Jangan lupa tetap tukung Jam Vlog dengan cara subscribe dan share setiap video yang kita buat. Supaya semakin baik lagi orang yang tonton kita. Oke setelah buat Jam Vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.